Nilai utang luar negeri yang dinilai membengkak terus menjadi sorotan. Presiden Jokowi Dodo mempersilahkan seluruh elemen masyarakat langsung beradu argumen dengan Menteri Keuangan agar bisa mendapat pemahaman yang jelas soal utang negara. Tawaran Presiden itu pun langsung disambut salah satu mantan Menteri Jokowi sendiri, Rizal Ramli. Mantan Menteri Koordinator kemarin timan yang terimbas Rizal Ramli mengaku senang mendengar pernyataan Presiden yang mempersilahkan seluruh elemen masyarakat berdebat langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal nilai utang negara. Tapi saya challenge lah Menteri Keuangan. Dulu waktu jaman SBY, Menteri Keuangan Sri Mulyani nerbitin surat hutang bond dengan bunga 2%. Saya minta Sri Mulyani coba tukar itu bond yang saudara bikin dengan bunga sangat mahal, merugikan rakyat Indonesia 11 miliar dolar, tolong tukar dengan bond dan pembiayaan lebih murah. Harusnya Indonesia di bawah Thailand, di bawah Vietnam, dan di bawah Filipina. Rizal bakal meminta tolong CNN Indonesia TV menjadi penyelenggara debat terbuka antara dirinya dengan Sri Mulyani dan disiarkan secara langsung. Rizal yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di era Presiden Gus Dur itu mengaku siap beradu data dengan Sri Mulyani agar tidak menjadi debat kusir. Tidak kunjung mendapat tanggapan dari Sri Mulyani, tantangan debat soal utang luar negeri dari Rizal Ramli disambut oleh ekonom Yustinus Prastowo. Melalui siaran persnya, Yustinus mengaku siap menggantikan Sri Mulyani sebagai seniornya untuk berdebat dengan Rizal. Menurut Yustinus, undangan debat dari Rizal sulit terwujud, mengingat Sri Mulyani sibuk dengan tugas kementeriannya. Salih mengundang soal debat terbuka terkait utang luar negeri ini awalnya disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo dalam program Mata Najwa. Menjawab pertanyaan Najwa soal utang yang dinilai membengkak, Jokowi berdali agar seluruh elemen masyarakat beradu argumen langsung dengan Menteri Keuangan agar mendapat pemahaman yang jelas. Pada saat kita dilantik, utang itu berada pada posisi Rp2.700 triliun. Bunganya kurang lebih Rp250 triliun per tahun. Ya dihitung aja angkanya. Tapi kritikan-kritikan itu terus berdatangan dan mereka pun sebagian valid datanya Pak dari Indef misalnya membuat satu resume yang cukup komprehensif soal berbagai angka-angka indikator yang mengkhawatirkan tingkat utang yang sedemikian tinggi. Silahkan saling beradu argumen dengan Menteri Keuangan yang juga memiliki angka-angka. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total utang pemerintah hingga akhir Februari 2018 menembus Rp4.773,55 triliun. Angka ini naik 9,46% dibanding posisi samad tahun sebelumnya, yakni Rp4.035 triliun. Terima kasih telah menonton!